Tujuan video saya ini guys bukan bertujuan untuk membandingkan di Malaysia lebih baik ataupun di tempat yang lebih buruk Tidak, tetapi untuk mencerahkan pendapat orang-orang Indonesia yang merasakan Malaysia itu sebuah negara yang sudah dilabel Jadi kita mau buka stigma tersebut dan kita mau memperkenalkan Malaysia yang sekarang ini kepada kawan-kawan kita di Indonesia Siapa tahu ada kawan-kawan di Indonesia yang tertarik mau datang berlibur di Indonesia, di Malaysia gitu, itu maksud saya Begitu juga video-video yang saya react tentang Indonesia Bukan bertujuan untuk memburukkan negara sendiri, bukan bertujuan untuk membanggakan negara orang lain, tidak Tetapi untuk menarik perhatian orang Malaysia untuk datang ke Indonesia berlibur gitu Itu tujuan video-video reaction saya guys Jadi kalau menurut kalian gimana guys? Ya, ku maha damang, salam silaturami good people Ojo lali di-subscribe yo, channelku Assalamualaikum, ku maha damang guys Sarangu lejung sumpit di channel Atis Abiditi dari Borneo Sampai akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction sekali ini Ku maha damang guys Semoga semua yang nonton berada dalam keadaan yang sihat-sihat Selalu dimorakan rezeki, dipermudahkan Segala urusan dunia dan akhirat Amin Nah guys hari ini kita akan nonton Sebuah video daripada channel Elsa Widianti Putri Dan tajuk daripada video ini Cukup menarik bagi saya Dilarang cemburu dan iri hati Perkara baik yang aku Jumpa saat pertama Kali ke Malaysia Nah itu judul daripada video yang kita akan reaction Sekali ini Jadi link daripada video yang saya react Di ruang description box di bawah Kauan-kauan bisa simak dan pertimbangan untuk subscribe Dan Ojo Lali juga di subscribe channelku guys Dan saya sangat harga sokongan-dukungan yang kalian berikan Buat channel kecil saya yang ini berkembang Dan tanpa buang-buang waktu Let's go guys, kita nonton baru di sebelumnya video ini Satu dua Orang-orang di Malaysia ketika aku temui Di jalanan itu Rapi-rapi banget Terutama laki-lakinya Wah rapi-rapi Salah satu kesalahan yang aku lakuin Yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam Bukan soal di Alor Street Di Malaysia memang aku Tidak menjumpai yang namanya catcalling 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 Bagaimana catcalling guys Assalamualaikum Walaikumsalam Hai guys Hai semua Halo tetangga Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Semoga bahagia selalu Dan semoga hari teman-teman semua selalu Amin Oke mungkin teman-teman pada penasaran Karena background aku berbeda Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung Dan ini adalah view dari belakang rumahku Yang berwarna putih ini adalah Merjit Dan yang hijau ini adalah Waktu itu jadi asrama Tapi sekarang udah gak digunain Jadi back to topic Hari ini aku akan membahas soal Perkara baik yang aku dapatkan ketika aku Liburan ke Malaysia Jadi kemarin teman-teman juga pada nanyain Els coba masukin Perkara baik sama perkara buruk Oke Jadi hari ini kita akan membahas Soal perkara baiknya dulu Nanti perkara buruknya kalau ada Ada 12 hal baik yang aku rasakan Hal yang aku lihat secara langsung Maaf kalau agak bising ya guys Karena banyak lalu lalang motor juga Seperti yang aku bahas di video sebelumnya Kalau di Malaysia itu sangat-sangat Mencintai produk tempatan Salah satunya jenis kendaraan Dimana di Malaysia juga Menciptakan kendaraan Yang jenamanya bernama proton Oh ya proton Rasanya ke Malaysia itu guys Memang banyak banget proton Dimana-mana Kayak Ya secinta itu Rakyatnya kepada produk tempatan Dan yang menurut aku perkara baik Yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung Yang kedua Sangat menghargai Radio tempatan juga Radio tempatan Ketika kami naik grab Memang mereka benar-benar support Radio tempatan Seperti salah satunya Hot FM Oh ya Bisa setelah musik gitu kan Lalu Youtube Spotify dan lain sebagainya Tapi mereka tetap menggunakan Produk atau karya tempatan Untuk mensupport Lagi-lagi yang berkaitan Dengan kesejahteraan negaranya Ini mungkin yang paling aku notice juga Salah satunya Bagus gitu Itu penampilan Orang-orang di Malaysia Ketika aku temui di jalanan itu Rapi-rapi banget Terutama laki-lakinya Jadi mereka berpakaian rapi Tidak ada rambut yang gondrong Tidak ada pakaian busur Tapi mereka benar-benar rapi Serapi-rapinya Dan itu lumayan aku notice sih Ketika aku pertama kali Menginjakkan kaki Di Malaysia Yang keempat ini mungkin Salah satu kesalahan Yang aku lakuin Yang seharusnya aku Mencari tahu lebih dalam Bukan soal di Alor Street Tapi ini soal Di kendaraan umum Jadi kan kemarin kami Naik LRT Di situ kan aku buat video Lumayan berisik juga aku Dan banyak berbincang-bincang Dengan teman-teman aku Di LRT itu Aku notice Kalau di sekeliling aku tuh Nggak ada yang ribut Kayak aku Jadi mungkin itu Salah satu hal yang Aku bisa pelajari ke depannya Untuk kalau naik LRT MRT Monorail Itu aku lebih Harus Menghormati Tidak berisik Kemudian yang kelima adalah Soal Menggunakan Jari-jari tangan Jadi kemarin itu Ketika kami berbelanja Ketika kami Di tempat Apa tuh namanya Kayak pembayaran Loket tiket gitu kan Pas naik gondola Atau Kabel kart Itu mereka tidak Menggunakan jari mereka Untuk menunjuk sesuatu itu Dengan telunjuk Tapi mereka menggunakan Empat jari ini Kayak gini Ataupun menggunakan Jempol Untuk menunjuk sesuatu Ataupun barang Ataupun orang Nah hal itu adalah Salah satu yang mengubah aku Untuk oh iya Kayaknya memang lebih sopan Menggunakan empat jari Ataupun menggunakan Jempol Untuk menunjuk sesuatu Terima kasih Malaysia Nah yang ke enam Ini mungkin menjadi salah satu Hal yang inginkan Atau hal yang diharapkan Oleh banyak perempuan lainnya Ketika sedang Berlibur Atau sedang berjalan Di tempat keramaian Di Malaysia Memang aku Tidak menjumpai Yang namanya Cat calling Kayak Panggilan-panggilan jahil Itu memang Tidak aku temui sama sekali Meskipun Memang kayak Mukanya Muka Amang abang Gangster gitu ya Ketika aku ketemu Lelaki-laki Malaysia itu guys Tapi mereka tidak ada Yang namanya Cat calling Sama sekali Tidak ada yang jahil-jahil Manggil-manggil Dan sebagainya Itu perkara baik Yang tidak semua negara itu ada Keren Yang ketujuh ini Menjadi salah satu hal Yang aku notice juga Yaitu Ketika kita berbicara Dengan lawan jenis Mereka tidak Mau menatap kita Terlalu lama Sekali-sekali Mereka menurutkan Pandangan mereka Atau mereka tidak Menatap mata Secara langsung Kayak menatap Kayak hanya menatap Dahi gitu Dan itu Menunjukkan Yang namanya Etika Adab dan Kesopanan Kemudian sabar Dan tingkat toleransinya Sangat tinggi Nah sabar Ini kita ulas sabar Contohnya Hal yang aku Lihat channel langsung Ketika di Malaysia itu Mereka Mengantri makanan Dengan antrian Yang sangat panjang Itu mereka Mau guys Mengantri Kalau aku Adalah Aku tinggal kan Meskipun Se viral apa Se enapa Makanan itu Tapi kalau Selalu nampak Karena Udalah panjang Terus nanti Tiba-tiba Tidak dapat makanannya Ya sia-sia Jadipun Barisan Antrinya panjang Mereka tetap Menunggu Dengan sabar Yang kesembilan ini Mungkin Teman-teman juga Tidak heran Kalau Bahasa Inggris Itu Di mana-mana Di Kuala Lumpur Khususnya Itu memang Bahasa Inggris Banyak banget Mereka gunain Tapi Alhamdulillah Mereka juga Masih Menempatkan Posisi Bahasa Melayu Itu di peringkat Pertama Nah kalau di Kuala Lumpur Mungkin memang Karena berbagai Macam turis Berbagai orang asing Masuk Lebih mengutamakan Bahasa Inggris Mungkin ya Kalau di Kuala Lumpur Kalau salah Mohon dikoreksi Aja di kolom komentar Mungkin udah Aku perbincangan Juga Di salah satu Video aku Di Yang ini Kalau gak salah Ketika aku Ketandas yang ada Di Malaysia Untungnya senyum Mengucapkan salam Nah mendeskripsikan Bahwa perkara baik Yang aku dapatkan Ketika aku jalan-jalan Selama 4 hari Di Malaysia itu Orang Malaysia itu Sopan-sopan Ramah-ramah Friendly banget Ini salah satu Hal yang aku notice juga Mungkin Gak semua orang Bisa menanyakan hal ini Kayak misalnya Ketemu nih Di jalan Terus dia nanyain Sudah makan Nah itu kayak Gak semua orang Bisa nanyain hal itu Gitu kan Iya lah Bukul Iya gak sih Seperhatian itu Gitu loh Orang Malaysia guys Kemudian harga Makanan Dan biaya hidup Di Malaysia Menurut aku Relatif murah Meskipun gak semurah Yang ada di Indonesia Tapi Untuk di Asia Tenggara Itu relatif murah Gitu Untuk biaya makanan Juga ada yang Seringgit Dua ringgit Kita udah bisa makan Gitu Udah bisa minum Gitu Dibandingkan negara Singapur Kemarin aku juga sempat Kunjungi Singapur Dibandingkan Singapur Malaysia jauh lebih murah Berkali-kali lipat Lebih murah Jadi kalau disaranin Kalau kalian mau traveling Negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia Malaysia guys Karena memang Dari segi bahasa Dari segi makanan Dari segi komunikasi Itu lebih mudah Kita pahamnya Karena memang bahasa mereka sama-sama saja Dengan bahasa Indonesia Meskipun ada beberapa kata yang berbeda Meskipun ada kosa kata yang berbeda juga Meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris Tapi overall kita bisa mengerti Untuk makanannya juga Makanan halal mudah ditemui di Malaysia Jadi jangan takut Jangan ragu Tapi kecuali Alor Ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga Ini menjadi pelajaran juga untuk aku Di Alor Kalian bener harus hati-hati banget Dan kalau bisa hindari untuk makan Atau beli makanan di Alor Karena menurut teman-teman semua Yang udah komen di Youtube aku Alor itu makanan atau servikat Halalnya itu masih diragukan Jadi alang kebaiknya Prefer aku Kalau teman-teman Nama kali ke Malaysia nih Bain langsung ke Kampung Baru aja Kampung Baru Karena di Kampung Baru Itu makanan Melayunya banyak Tapi sayang Aku tidak mengunjungi Kampung Baru Karena memang Waktu-waktu yang sangat-sangat-sangat Tidak bisa aku bagi Jangan ke Alor Untuk mencari makanan Nah juga makanannya Sorry to say 5 pers 10 Karena gak cocok juga Sama lidah aku Waktu itu makanan aku Tapi gak tau ya Kalau teman-teman aku Kayaknya mereka enjoy-enjoy aja makan Tapi kalau aku Sorry to say Nah yang terakhir adalah Banyak tempat refreshing Gratis Refreshing Di Malaysia Jadi ada juga video itu kan Yang viral di TikTok Kalau dia Males banget sama Malaysia Karena di Malaysia itu Banyak banget tempat refreshingnya Apalagi tempat untuk bermain Anak-anak secara gratis Dan Ya aku setuju dengan pendapat itu Karena banyak banget tempat refreshing Secara gratis Tempat-tempat ekstetik Yang bisa kita jadiin Area untuk healing Area untuk membaca buku Area untuk foto Juga banyak playground secara gratis Yang disebar Yang tersebar di Kuala Lumpur Khususnya Karena memang aku hanya Mengunjungi secara luas Itu Kuala Lumpur Jadi itu adalah 12 Perkara baik Yang aku dapatkan Ketika aku di Malaysia Perkara buruknya Nanti aku cari-cari lagi Ada perkara buruk Cuman tidak banyak Kalau teman-teman mau Komen aja L selanjut Untuk perkara buruknya Supaya bisa menjadi Perbelajaran Untuk orang-orang Yang ingin ke Malaysia Dan menjadi Suka juga Untuk rakyat Malaysia Oke Betul-betul Video kali ini cukup sekian Bagi teman-teman Yang suka sama video ini Jangan lupa untuk Like, comment, dan subscribe Dan kita ketemu di next video Bye-bye Salam lagi Oke guys Jadi kalau menurut pandangan saya Tidak ada negara di dunia itu Yang sempurna Dan tidak ada juga Negara di dunia itu Yang buruk Pasti akan ada baik Dan buruk Dan Kemungkinan Elsa Dia ketemu sama Benda yang bagus-bagus Di Malaysia Begitu juga orang yang Datang ke Indonesia Mungkin kebetulan mereka Yang sedang melihat Video-video di Indonesia Ketemu sama Benda-benda baik Yang ada di Indonesia Jadi Saya rasa Memang Itu semua Tidak dapat dialakkan Jadi memang Pasti akan ada Perkara-perkara Yang begitu Tapi Apa yang bagus Di sini Dia jujur Dia Menceritakan Pengalaman Berada di Malaysia Tujuan video saya Ini guys Bukan bertujuan Untuk Membandingkan Di Malaysia Lebih baik Ataupun di tempat Yang lebih buruk Tidak Tetapi untuk Mencerahkan Pendapat Orang-orang Indonesia Yang merasakan Malaysia itu Sebuah negara Yang sudah Dilabelkan Jadi kita Mau buka Stigma tersebut Dan kita Mau Memperkenalkan Malaysia Malaysia yang Sekarang Kepada Kawan-kawan kita Di Indonesia Siapa tahu Ada kawan-kawan di Indonesia Yang tertarik Mau datang Berlibur di Indonesia Di Malaysia Itu maksud saya Begitu juga video-video Yang saya react Bukan bertujuan Bukan bertujuan Untuk Memburukkan Negara Sendiri Bukan bertujuan Untuk Membanggakan Negara Orang-orang lain Tidak Tetapi Untuk Menarik Perhatian Orang-orang Malaysia Untuk Datang Ke Indonesia Berlibur Itu tujuan Video-video Reaction saya Jadi Kalau menurut Kalian Gimana Apa kalian Setuju Dengan Cara pendapat Saya Ataupun Kalian Ada pendapat Sendiri Dan Apa Pendapat Kalian Dengan Video Yang kita Baru Nonton Ini adalah Pendapat Teribadi Semua orang Bebas Untuk Memberikan Pendapat Dan Kita Mesti Hormati Itu Dan Begitu Saya Hormati Pendapat Kalian Silah Komen Di bawah Sampai Jumpa Di episode Tangan Datang Assalamualaikum Salam Nusantara Terima kasih